Sampai jumpa di video selanjutnya Hmm, kamar ini bagus sekali Bersih, rapi Pantas penginapan hikar ini laris Kamar-kamarnya sangat nyaman Dan sedap dipandang mata Ya, sebab pemiliknya perempuan Jadi pandai di dalam mengatur tata ruang, Mantili Dan rupanya kau kerasan? Wah, bukan kerasan lagi Ingin selamanya tinggal di sini Ingat, Suro Ingat istri dan anak-anakmu Nah, ayo kita keluar Jalan-jalan Kemana? Kemana saja Mencari tempat yang tenang dan aman Untuk kita berbincang-bincang Lagipula Aku sudah berkata kepadamu di hadapan Bukarti Bahwa sore ini aku akan mengantarkan kau melancong Melihat-lihat suasana ibu kota Madangkara Jadi kalau sore ini kita keluar Maka segalanya akan nampak wajar Ya, benar Mantili Bukarti Saya melihat Mantili berkunjung ke kamar Densuro Oh, memang sore ini Mantili sudah berjanji akan menjemput Densuro Mau kemana? Katanya mau jalan-jalan Siapa tahu mereka ke keraton Kalau begitu Mereka perlu dimata-matai Bisa saja Tapi harus waspada Sebab mereka bukan kebanyakan yang mudah dikecoh Mereka orang-orang yang memiliki naluri pendekar Jadi akan tahu kalau dirinya diawasi Lalu harus bagaimana? Dari jarak yang jauh saja Hanya cukup mengetahui Apakah mereka pergi ke keraton atau ke tempat lain Tidak usah ingin tahu apa yang mereka bicarakan Ya, baik Saya akan menyuruh salah seorang upahan saya Ya Kena flu lagi aku Sakit kepala, pilek, dan demam rasanya Ke dokter Makanya ke dokter, Pak Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu Ngerti Tapi kalau sakit, mau terus kerja Nih, minum prokol Kalau tidak sempat ke dokter Prokol? Apa itu prokol? Obat flu Obat flu resep dokter Yang sudah dijual bebas Minum prokol Sama dengan mendapat obat dari dokter Nih, minum Dan ini airnya, Pak Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur Prokol Cepat berkhasiat Anda cepat sehat Nah Rumah makan ini Suasananya sunyi Disini kita bisa berbincang dengan laluasa Tanpa khawatir akan ada yang menyadap pembicaraan kita Iya Suro Siapa saja yang menginap di penginapan ikar itu? Wah, banyak man Cili Kamar semuanya penuh Aku tahu Penginapan itu laris Sudah tentu tamunya banyak Tapi maksudku Di antara tamu-tamu itu Siapa saja yang sering mengadakan hubungan dengan Bukarti Oh, belum kelihatan tuh, Mantili Maksudmu? Aku lihat Bukarti dengan siapa saja Sama Bergaul penuh persahabatan Jadi tidak nampak siapa temannya yang istimewa Pernah tidak Bukarti memasuki salah sebuah kamar? Wah Tidak tuh Kau belum licin, Suro Licin? Iya Kau sudah harus mulai mengadakan penyelidikan Misalnya Pura-pura jalan-jalan di sekitar penginapan Atau melihat-lihat sesuatu Nah Dengan begitu Mungkin saja kau akan mendapatkan sesuatu yang berguna bagi kita Sebenarnya pikiran untuk berbuat seperti itu ada Tapi aku takut, Mantili Takut? Ketika aku sedang sendirian Tiba-tiba aku diserang Kan celaka Kau benar-benar sudah berubah, Suro Dulu di antara kita Dari 30 orang anak buahku Kau yang paling berani Meskipun menghadapi musuh yang lebih banyak dari kita Atau ilmunya lebih tinggi Kau tidak pernah kentar Di dalam setiap pertempuran Kau selalu bertarung paling depan Tapi kenapa sekarang kau jadi penakut? Sudah terlalu lama aku tidak melatih diri Dan memang aku sudah tidak mau lagi mempelajari ilmu yang begitu Tuhan Sekarang aku orang biasa, Mantili Orang awam dalam ilmu persilatan Oleh anak kecil saja Dipukul kena Apalagi oleh orang-orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi Bukankah kau sudah berjanji Tidak akan menyuruh aku berkelahi, Mantili? Aku kan tidak menyuruh kau berkelahi Aku hanya menyuruh kau untuk memata-matai Tapi tugas mata-mata justru lebih berat dan berbahaya dari tugas seorang tukang pukul, Mantili Kalau diserang, lari saja Lari? Iya Pasal semua kepandianmu sudah hilang sama sekali Pasti sisa-sisanya masih ada Nah, setidaknya kau masih bisa mengelak dengan cepat Lalu melarikan diri dengan cepat Lari menuju ke tempat yang rame Supaya dilihat oleh orang banyak Nah, pasti orang banyak itu akan bertanya Ada apa? Jawab saja kau dikejar penjahat Akhirnya orang yang mengejarmu akan mengurungkan niatnya untuk terus mengejarmu Lalu kau ancam Hah? Diancam saja, Mantili? Kau katakan kepada Bukarti Bahwa di penginapan Hikar tidak aman Semua itu akan dilaporkan kepadaku Mantili Nah, pasti dia akan gemetar ketakutan Iya, iya Baiklah, Mantili Aku akan berusaha berbuat seperti yang kau katakan itu Bagus Terima kasih telah menonton! Sudah tiga hari Si Lukina pergi ke desa Kaliki Mungkin besok pagi dia pulang Atau bahkan nanti malam Iya, Bukarti Berapa hari perjalanan ke desa Kaliki itu? Satu hari Pulang balik dua hari Di sana satu hari Jadi pas tiga hari Iya Siapa? Saya, Juragan Oh, kau opat Masuklah Bagaimana? Di rumah makan Raus, Juragan Benar? Benar, Juragan Saya mengikuti Gusti Ayu Dewi Mantili Dengan Densuro Sejak mereka keluar dari penginapan ini Sampai ke rumah makan itu Sebelum mampir ke rumah makan itu Mereka kemana dulu? Pergi ke sebuah toko Entah beli apa Kemudian Terus ke rumah makan itu Tidak kemana-mana lagi? Tidak, Juragan Tidak kau lihat mereka berkunjung ke Keraton? Tidak, Juragan Dari rumah makan itu mereka terus kemana? Tidak tahu, Juragan Sebab Mereka lama sekali di sana Lama-lama Saya takut juga Ada yang memergoki saya Sebab Saya bersembunyi di tempat yang gelap Lalu Saya pulang saja ke sini Kau sekarang balik lagi ke sana Ke sana lagi? Iya Kau harus mengawasi mereka terus Sampai mereka pulang kembali ke sini Baik, Juragan Kena flu lagi aku Sakit kepala Api lek dan demam rasanya Ke dokter Makanya ke dokter, Pak Kapan waktunya, Bu? Kerja ini, kerja itu Ngerti Tapi kalau sakit, mau terus kerja Nih, minum prokoh Kalau nggak sempat ke dokter Prokoh? Apa itu prokoh? Obat flu Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas Minum prokoh sama dengan mendapat obat dari dokter Nih, minum Dan ini airnya, Pak Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokoh memang manjur Prokoh Cepat berkhasiat Anda cepat sehat Siapa? Saya, Juragan Loh, kok kamu lagi? Kenapa kau balik lagi? Ada yang mencari Juragan Kejara Apa? Mencari aku? Betul, Juragan Siapa? Bagaimana orangnya? Orangnya gagah Juragan Bermuda Ganteng Dan Nampaknya Dia orang kaya Namanya siapa? Raga Tantra Raga Tantra Betul, Juragan Cepat suruh dia ke sini Baik, Juragan Raga Tantra Apa kabar, Kejara? Katanya kau pergi ke Sumedang Larang Lalu kenapa ada di sini? Terpaksa aku membelokkan haluan Sebab ada berita yang sangat penting untuk kau Apa itu? Maribah mati Hah? Maribah mati? Iya Kau bicara jangan asal buka mulut Raga Tantra Mau percaya atau tidak Terserah Begini Ketika aku sampai di kademangan sempaka Aku berikan surat dari kau untuk kidemang sempaka Setelah itu dia mengatakan Bahwa Maribah sudah mati Mati karena apa? Dibunuh oleh Mantili Apa? Dibunuh oleh Mantili? Mantili datang ke kademangan sempaka Untuk merebut pedang setan dari Maribah Mereka bertempur Dan Maribah yang mati Jadi sekarang pedang setan sudah berada di tangan Mantili kembali Oh Dewata yang agung Adik seperguruanku tewas Mantili Mantili Kau harus menebus nyawa adik seperguruanku Tentang kemudik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau sakit, mau terus kerja. Nih, minum prokol kalau nggak sempat ke dokter. Prokol? Apa itu prokol? Obat flu. Obat flu resep dokter yang sudah dijual bebas. Minum prokol sama dengan mendapat obat dari dokter. Nih, minum. Dan ini airnya, Pak. Gimana, Pak? Sudah sembuh? Prokol memang manjur. Prokol, cepat berkhasiat. Anda cepat sehat. Montiri sebenarnya agak kecewa kepada Suro. Tetapi apa mau dikata? Suro sekarang bukanlah Suro yang 10 tahun lalu menjadi tangan kanan Mantili, seorang kembung berandal yang tidak kenal takut. Tapi Suro sekarang adalah Suro petani yang lebih mencintai kehidupan daripada bertarung penuh mara bahaya. Akhirnya, Mantili menyadari keadaan Suro yang demikian. Maka kemudian, Mantili hanya menuntut agar Suro mempergunakan sisa-sisa kebolehannya di masa lalu. Paling tidak untuk usaha menyelamatkan diri bila dihadam mara bahaya. Sejalan dengan itu, tanpa diduga sama sekali, Raga Tantra muncul, menjumpai kicara, menyampaikan kabar tentang kematian Mariba. Betapa hancur hati kicara menerima kabar kematian adik seperguruannya itu, dengan seketika timbul denam kesumat terhadap Mantili. Apakah kicara akan mencari Mantili untuk melampiaskan dendam kesumat membalas kematian Mariba? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini, yang dipersembahkan oleh ProKor, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Terima kasih telah menonton!